Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Ong Wilaheng Prayogani Romanembah Mreng Borohyuang Pangestuning Borohyuang Jagat Bonolangkeng Dengan mantra ini saya berharap agar saya selalu manembah kepada para yuang Dan saya juga berharap agar apa yang saya sampaikan itu Mendapatkan restu atau pangestu dari Borohyuang Jagat Bonolangkeng Dalam mengembangkan agama budi ini Kita di Surabaya membentuk perkumpulan yang bernama Kabruh Budi Wijayanti Perkumpulan itu rutin melakukan semedi pamujan kepada para yuang Terutama yuang Sabdo Balon yang merupakan pengejauhan tahan dari yuang Ismoyo Komunitas semedi itu sekitar 10-15 orang yang berkumpul Setiap hari Rabu di Punden Kudokardono di Surabaya Kita beranjang sana berkumpul Mulai jam 7 atau setengah 8 ada yang berdatangan Dan semedi rutin yang dilaksanakan itu pada tepat jam 9 malam Jadi teman-teman yang ingin melaksanakan semedi rutin untuk pamujan yuang Sabdo Balon Silahkan setiap hari Rabu jam 9 malam Kita semedi bersama di berbagai tempat di seluruh pelosok Nusantara ini Agar energi yang Sabdo Balon itu bagaikan lilin-lilin kecil yang menerangi Jalan-jalan gelap di seluruh penjuru Nusantara Sehingga kehadiran beliau yuang Sabdo Balon itu benar-benar menggema Di hati Sanubari Sukma masyarakat di seluruh Nusantara ini Dalam semedi rutin itu sudah setahun ini berjalan ya lebih dari setahun Itu ada anggota kita yang paling sepuh Namanya Kung Yatmin Kung itu sebutan kita pada orang yang sudah tua ya kakek ya Kakek itu kaku, kakek itu yang kakung kita nyebutnya Kung Kung Yatmin Kung Yatmin itu lahir tahun 1946 Jadi tahun 2023 ini usia beliau itu sudah 77 tahun Saya menghormati orang yang sudah sepuh Karena beliau tentu memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada saya Saya berusia 53 jadi ada 30 tahun lebih tua beliau itu dengan saya Dan 30 tahun itu bukan masa yang singkat Oleh karenanya Tadi siang hari minggu ini tuh Saya beranjang sana Soan ke tempatnya beliau Ke tempatnya Kung Yatmin Sekaligus saya meminta Kung Yatmin Untuk menjabarkan pengalaman spiritualnya Dari muda sampai sekarang itu seperti apa Dan Tadi siang Kung Yatmin Menjabarkan bahwa beliau memiliki mantra Hong Wilaheng Mantra Hong Wilaheng ini berbeda dengan mantranya Budho Jawi Wisnu yang ada di Balegino Berbeda juga dengan mantranya Kapruh Budi Wijayanti yang Saya terapkan Mantranya Kapruh Budi Wijayanti itu pada pembuka Itu tadi sudah saya bacakan Dan ketika saya paparkan Ada Viewernya Abiasa Nusantara atau Viewernya channel Tribinuka Arsa Nusantara ini Yang meminta Untuk menjabarkan arti Dari Mantra Hong Wilaheng ini Saya sebutkan Saya ulang tentang mantra Hong Wilaheng itu Hong Wilaheng Sabdo Jati Tuhu Manik Mustikane Jagat Sun Pepuji Ono Ngarsane Gusti Kang Moagung Nur Cahyo Lumebu Ono yang Jagat Ting Sun Rumesep Anggowo Pepadang Sarto Gamblang Eng Buono Set Singset Rumesep Ono Jagat Ting Sun Jadi begitu Mantranya Kung Yatmin Yang dibacakan Dan diminta oleh Penontonnya Pemirsa Biasa Pemirsa Channel Tribinuka Arsa Nusantara ini Untuk saya jabarkan Baik saya jabarkan Hong Wilaheng Sabdo Jati Hong Wilaheng itu Adalah istilah Yang sering dipergunakan Untuk Memulai Mengosongkan pikiran Mensuwungkan pikiran Mengheneng Dan Henengkan pikiran Diam Dan Jernih Heneng dan Heneng Pikiran Bertujuan Kepada Gusti Yang Kang Ngurbo Ami Seso Bertujuan Kepada Tuhan Yang Masa Kepada Poroh Yuang Jadi Hong Wilaheng itu Seperti itu Sabdo Jati Artinya adalah Sabda Yang Sejati Perkataan Yang Sejati Jadi itu adalah Keinginan Tentang Sabda Dari Tuhan Kepada Kita Yang sedang Akan Memulai Semedi Jadi ini mantra Pembuka untuk Semedi Hong Wilaheng Sabdo Jati Tujuan kepada Tuhan Agar mendapatkan Sabda Dari Tuhan Yang Sejati Begitu Terus kemudian Tuhumani Mustikan Yang Jagad Tuhumani Itu Sungguh-sungguh Permata Yang Menjadi Mustika Untuk Alam Semesta Ini Jadi Pemahaman Kepada Aspek Tuhanan Itu Bagi Orang Jawa Itu adalah Hal yang Sangat Amat Dihargai Dan Diormati Sampai Digambarkan Sebagai Sesuatu Benda Yang demikian Amat Sangat Berharga Sebagai Tuhumani Permata Yang sungguh-sungguh Mustikan Yang Jagad Jadi Benar-benar Mustika Di dalam Jagad Ini Tadi Itu Arti Yang kedua Terus kemudian Sun Pemuji Onongarsan Gusti Kang Mohagung Sun Itu Artinya Exun Saya Menyampaikan Pujian Kepada Tuhan Yang Maha Agung Sun Pemuji Onongarsan Gusti Kang Mohagung Itu Artinya Seperti Itu Jadi Ketika Tadi Saya Ulang Lagi Awal Kita Menyebutkan Terhadap Aspek Ketuhanan Kemudian Dengan Aspek Ketuhanan Kita Mengharapkan Sabda Dari Tuhan Kepada Diri Kita Dan Kemudian Kita Menganggapnya Sebagai Permata Yang Amat Sangat Berharga Di Jagat Ini Tadi Bukan Hanya Dunia Bumi Tapi Jagat Seluruh Alam Semesta Dan Kita Menyampaikan Bahwa Kita Melantunkan Puji-pujian Puja Bakti Kepada Tuhan Yang Maha Maha Besar Gusti Yang Mohagung Nur Cahya Lum Biu Ono Yang Jagat Ini Menarik Jadi Di Dalam Apa Mantra Ini Mengharapkan Agar Aspek Ketuhanan Yang Merupakan Nur Cahya Tadi Jadi Cahaya Ketuhanan Itu Masuk Kedalam Diri Manusia Ini Ini Menariknya Bagi Saya Adalah Ini Proses Manunggaleng Kawulolan Gusti Proses Manunggaleng Kawulolan Gusti Diucapkan Pada Mantra Membuka Untuk Mau Memulai Semedi Nur Cahyolu Mebu Ono Yang Jagat Inksun Jadi Inksun Ini Juga Punya Jagat Selain Jagat Yang Ada Di Luar Juga Ada Jagat Yang Ada Di Dalam Ada Jagat Ageng Yang Ada Di Luar Ada Jagat Alit Yang Ada Di Dalam Ini Menarik Ini Sebenarnya Mantra Yang Berisi Pengetahuan Untuk Pemahaman Dan Selalu Diucapkan Pada Saat Semedi Sehingga Kita Pada Saat Semedi Setiap Detik Kita Melakukan Semedi Kita Memahami Bahwa Dunia Ini Adalah Jagat Alit Dan Jagat Ageng Jagat Besar Dan Jagat Kecil Diri Kita Ini Dan Pada Saat Memulai Semedi Ini Kita Mengharapkan Jagat Besar Yang Luar Biasa Masuk Dalam Diri Kita Ini Seperti Kisah Dewa Ruci Bagaimana Dewa Ruci Masuk Dalam Bima Digambarkan Ketika Masuk Dalam Bima Yang Kelihatannya Kecil Tapi Ternyata Ukurannya Luar Biasa Di Dalam Spiritualitas Ukuran Itu Menjadi Tidak Penting Hal Yang Besar Dimasukkan Pada Hal Yang Kecil Karena Semuanya Bersifat Maya Bersifat Perseptual Itu Kelanjutan Dari mantra Itu Selanjutnya Saya baca Rumesep Anggowo Pepadang Sarto Gamblang Ing Bono Jadi Jagat Alit Jagat Ageng Cahaya Dari Jagat Ageng Cahaya Aspek Ketuanan Dari Jagat Ageng Yang Dimasukkan Kedalam Diri Tadi Meresap Membawa Penerang Membawa Jadi Rumesep Anggowo Pepadang Meresap Sehingga Bisa Menerangi Sarto Gamblang Dan Terangnya Menjadi Benar-benar Jelas Gamblang Di dalam Buono Kalau sudah Membaca Buono Ini Dunia Di dalam Dunia Jadi Bagaimana Prosesnya Dalam Semeti Ini Menjadi Menarik Bagaimana Jagat Alam Semesta Yang Besar Dimasukkan Kedalam Alam Semesta Yang Kecil Menjadi Penerang Di Dalam Dunia Luar Biasa Ini Mantranya Kung Yatmen Ini Inilah Saya Selalu Belajar Pada Orang Sepuh Tidak Perduli Apapun Kalau Beliau Spiritualis Dan Tidak Mudah Loh Bisa Sampai Usia 77 Tahun Dan Ini Kung Yatmen Itu Pernah Rumahnya Di Surabaya Barat Saya Di Surabaya Timur Kung Yatmen Ini Pernah Naik Sepeda Motor Dari Surabaya Barat Menuju Ke Surabaya Timur Melintasi Satu Kota Beliau Naik Sepeda Motor Siang Panas Panas Ke Rumah Saya Umur 77 Tahun Tiga Tahun Lagi Umurnya Sudah Lapan Tahun Ini Fisik Yang Luar Biasa Dan Saya Yang Masih Berusia 53 Tahun Ini Ingin Meniru Kung Yatmen Untuk Memiliki Fisik Yang Bagus Seperti Itu Dan Rahasia Fisik Yang Bagus Itu Adalah Laku Spiritual Laku Prihatin Dan Rutin Menjaga Smedi Itu Itulah Kung Yatmen Luar Biasa Yang Terakhir Set Singset Rumesep Ono Singset Rumesep Ono Jagat Inksun Menarik Lagi Jadi Singset Jadi Ini Tadi Cahaya Dari Jagat Yang Dimasukkan Kedalam Jagat Alit Diri Ini Tadi Kemudian Menerangi Dunia Ini Dan Ini Kemudian Singset Singset Ini Benar Benar Istilah Bagi Orang Jawa Yang Benar Memiliki Sebuah Ketepatan Tidak Bleset Singset Dan Ini Erat Begitu Mengikat Erat Tidak Kendur Singset Benar Benar Sesuatu Yang Pas Di dalam Tubuh Manusia Memperkuat Spiritualitas Tadi Singset Singset Gitu Tok Gitu Masih Kurang Ini Singset Bukan Satset Yang Umum Sekarang Kan Orang Ngomong Satset Ini Ini Jamannya Kung Yatmen Masih muda Sebelum Tahun 60an Ini Mantra Mantra Yang Diucapkan Ketika Apa Itu Masyarakat Kita Masih Dipimpin Oleh Bung Karno Dan Ini Mantra Yang Sepuh Sekali Ini Jadi Sejak Jamannya Bung Karno Dan Dianggap Ini Adalah Ilmu Bung Karno Ilmu Spiritual Dari Bung Karno Jadi Ini Bukan Sembarangan Mantra Ini Set Singset Meresap Meresap Lagi Di Dalam Jagat Ingsun Di Dalam Jagat Alit Tubuh Kita Jadi Proses Ini Akhirnya Membuat Sebuah Pola Spiritual Kita Penrawangan Kita Pemahaman Pemahaman Kita Di Dalam Memperkuat Spiritual Itu Dengan Tata Cara Memahami Jagat Ageng Memasukkan Cahaya Jagat Ageng Itu Kedalam Diri Kemudian Ketika Dimasuk Kedalam Diri Itu Menjadi Menerangi Dunia Dan Ketika Menerangi Dunia Itu Kemudian Manjing Setsing Menjadi Jagat Ini Akan Memperkuat Diri Memperkuat Spiritualitas Seseorang Saya Kira Ini Kalau Diterapkan Ini Akan Menjadi Kunci Sukses Yang Luar Biasa Bagi Seseorang Nantilah Saya Akan Membahas Lagi Sesuai Permintaan Teman Teman Kalau Teman Teman Ingin Meminta Apa Yang Ingin Dijelaskan Terhadap Aspek Spiritual Silahkan Menulis Di Komentar Ini Kalau Saya Sempat Membaca Akan Saya Tangkapi Dan Contohnya Ini Saya Buat Video Ini Ketika Sore Tadi Ada Yang Meminta Saya Untuk Menjabarkan Ini Langsung Malam Hari Ini Saya Belum Tidur Jam Setengah Dua Sekarang Ini Saya Buatkan Video Dan Saya Jabarkan Dan Ini Segera Saya Upload Video Awal Itu Saya Selalu Membaca Komentar Komentarnya Paling Tidak Selisih Setengah Hari 12 Jam Itu Saya Selalu Baca Komentar Komentarnya Apa Saja Jadi Kalau Ada Teman Teman Yang Berkeinginan Untuk Saya Membuat Konten Apa Begitu Akan Saya Baca 12 Jam Setelah Itu Saya Hanya Baca Notifikasi Saya Tidak Menghabiskan Waktu Semua Video Saya Buka Ada Seribu Lebih Video Saya Buka Saya Baca Semua Capek Saya Tidak Akan Mungkin Bukan Capek Capek Bagi Saya Tidak Ada Masalah Yang Penting Bagi Saya Itu Anda Semuanya mendapatkan Pemahaman Yang Bagus Dan Sambil Saya Menjabarkan Ini Saya Menjelaskan Kepada Teman-teman Bahwa Memang Beberapa Waktu Terakhir Saya Membuat Konten Politik Saya Ingin Mencoba Seberapa Jauh Spiritualitas Teman-teman Itu Ketika Teman-teman Menghadapi Orang Yang Berbeda Pilihan Presiden Ternyata Yaitu Tadilah Gabah Deninteri Saya Mendapati Ada Orang-orang Yang ketika Berbeda Pilihan Presiden Dia Akan Memusuhi Jadi Orang Yang Berbeda Pilihan Dengan Saya Memusuhi Saya Dan Dia Unsubscribe Saya Tidak Keberatan Kalau Mentalnya Seperti itu Berarti Sudah Bukan Spiritualis Yang Baik Dan Saya Tidak Seperti Itu Saya Walaupun Anda Berbeda Pilihan Dengan Saya Tidak Ada Masalah Saya Tetap Mengakomodasi Saya Tetap Mengajak Anda Mengobrol Saya Tidak Membuang Apa Komentar-komentar Anda Terkait Dengan Pemilihan Calon Presiden Siapa Yang Berbeda Dengan Saya Dan Ya Itulah Saya Menganggap Tidak Penting Sudah Berkali-kali Saya Katakan Di Dalam Video Saya Jangan Berantem Berbeda Pilihan Itu Biasa Dan Memilih Presiden Itu Anggap Saja Seperti Memilih Kelebola Jangan Sampai Terlalu Serius Hanya Beda Pilihan Dari Presiden Itu Terus Kemudian Anda Membuang Pertemanan Dengan Orang Yang Lain Benar-benar Rugi Tindakan Anda Tapi Saya Sekali Lagi Saya Tidak Keberatan Kalau Anda Memang Sudah Ikut Channel Saya Sudah Saya Ajarkan Menjadi Spiritualis Yang Baik Dan Benar Itu Seperti Apa Tetap Saja Anda Tumpul Anda Itu Tidak Cerdas Tidak Bisa Menelah Spiritualis Yang Baik Seperti Apa Sehingga Anda Memusui Orang Yang Berbeda Pilihan Presiden Dengan Anda Sampai Unfriend Tidak Mau Berteman Ya Sudah Memang Ginarising Jagat Seperti Itu Saya Harus Disingkirkan Dari Orang Yang Memang Kompetensi Belajar Spiritualnya Itu Tidak Bagus Begitu Ya Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semuanya Dan Semoga Anda Semoga Tetap Bersemangat Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Budaya Dan Spiritualitas Nusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulianing Jagat Selalu Uit Sup Teknik hed Tarot K Pulna 懹 sinking Al Al